Bro, lo pernah gak ngalamin kejadian gini? Lo dekat banget sama cewek, sering jalan bareng, udah curhat-curhatan, gak pernah absen teleponan kapan aja, lo pikir cewek ini tertarik sama lo, tapi ketika lo nembak dia, dia ngomong, maaf, aku lebih nyaman kalau kita temenan aja. Ini namanya friendzone bro, lo udah dianggap sama si cewek sebagai teman, dan gak bakal jadi lebih dari teman. Yang lebih nyesek, si cewek juga sudah memilih cowok lain, cowok yang dingin, cuek sama dia. Bahkan, cowok yang cintut perhatiannya ke dia, kalah jauh dari lo. So, ini pif dari gue, biar lo gak terjebak, masuk ke friendzone. Pertama, jangan terlalu friendly, namanya aja friendzone bro, lo bakal dimasukin di zona ini, kalau terlalu bersikap sebagai friend, terlalu friendly, terlalu baik, si cewek butuh apa, lo penuhin. Lo curahin terlalu banyak perhatian ke dia, hasilnya, dia ngerasa terlalu nyaman sama lo, dan ketika dia udah ngerasa nyaman, rasa untuk yang jadi lebih dari teman akan langsung hilang. So, belajar cuek dikit ya bro. Kedua, jangan mau jadi tempat curhatnya, dia serem banget chatting ke lo tentang masalahnya, semalaman, bahkan sampe video call, lo ngerasa si cewek nganggap lo sebagai orang yang spesial. Salah besar bro, kalau lo sering banget dicurhatin sama cewek, 99% bisa dipastiin lo udah ada di zona friendzone. Ini karena cewek tuh makhluk yang sangat insecure, dia anggap bakal nyaman ceritain kekurangan dan permasalahan dalam hidupnya ke cowok yang dia suka. Makin sering lo dicurhatin, makin dalam lo ada di zona friendzone. Apalagi kalau dia sampe curhat tentang cowok lain ke lo, atau curhat tentang mantannya, stop deh. Kalau lo suka sama dia, bilang dengan tegas, gua gak suka lo cerita tentang cowok lain ke gua. Kata-kata ini ampu bro, selain bakal ngejauhin lo dari friendzone, si cewek juga bakal sadar kalau lo tuh punya ketertarikan ke dia. Ketiga, jangan selalu ada untuknya. Tiap kali dia ngajak nongkrong, lo yain. Tiap kali minta jemput, lo siap sedia. Tiap weekend, atau lebih parah, tiap hari pasti nongkrong bareng. Kalau lo lakuin itu, si cewek bakal kehilangan ketertarikannya bro. Cewek tuh suka sama hal yang misterius, hal yang gak dia tau. Kalau lo keseringan nongkrong dan curhat bareng dia, misteri lo udah gak ada bro. Udah gak menarik lagi buat si cewek. Selalu ada buat si cewek juga, nunjukin kalau lo itu gak punya kejutan lain. Gak punya prioritas lain selain nongkrong sama dia. Bro, tunjukin ke dia kalau lo punya dunia sendiri. Lo punya impian besar yang harus dikejar dan di prioritaskan. Hal ini bakal bikin si cewek mikir. Bakal bikin si cewek lebih respect sama lo. Dan ketika lo jarang-jarang nongkrong bareng, si cewek bakal menganggap waktu yang sedikit buat ketemu kamu ini sebagai sesuatu yang spesial. All the best ya bro, semoga lo gak akan merasakan lagi rasa pahitnya di friendzone. Salam my crewman, semangat.